Intro Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang keajaiban Di balik animasi favorit Anda Kreasi luar biasa yang menghidupkan karakter dan memicu imajinasi kita Bukan sulap, bukan sihir Namun paduan teknologi dan imajinasi Inilah animasi Animasi telah memikat penonton selama lebih dari satu abad Ini adalah bentuk seni yang melampaui batas bahasa dan budaya Memikat baik tua maupun muda Dari Mickey Mouse di tahun 1928 Atau karya dalam negeri seperti Kayak Beruang di tahun 1979 Dan Sihuma di tahun 1983 Animasi telah membentuk masa kecil kita dan terus membentuk dunia kita saat ini Namun selain hiburan animasi juga memiliki fungsi lainnya Fungsi dari animasi sendiri itu banyak sekali dan cukup beragam Terutama perkembangan zaman menuntut animasi bisa masuk kemana aja Teknik ini biasa dipakai oleh bentuk untuk video periklanan Atau bisa jadi untuk video di bidang kedokteran Semacam itu misalkan kalau di kedokteran bisa berupa gerakan jantung atau bagaimana seperti itu Jadi bisa diperagakan melalui animasi tanpa harus merekam secara langsung Animasi sekarang ini tentunya banyak dituntut dengan kebutuhan-kebutuhan di industri Industri animasi yang cukup berkembang mampu harus mampu menjawab kebutuhan dari klien ataupun konsumen sendiri Banyak penonton yang memang membutuhkan adanya inovasi dari animasi baik teknik maupun konten atau ceritanya Di balik setiap mahakarya animasi terdapat tim seniman dan teknisi berbakat Yang bersemangat menghidupkan cerita dengan memanfaatkan kreativitas dan juga teknologi Para animator terampil ini menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat sketsa, membuat storyboard dan menghidupkan kreasi mereka Selama bertahun-tahun animasi telah berkembang dari teknik gambar tangan tradisional menjadi gambar canggih yang dihasilkan komputer Kemajuan teknologi telah memungkinkan para pelaku animasi untuk mendorong batas-batas kreativitas Menciptakan dunia visual yang menakjubkan dan imersif Animasi adalah bentuk seni yang membutuhkan dedikasi, kerja tim dan hasrat untuk bercerita Animasi memiliki kemampuan unik untuk membawa kita ke dunia fantastik Jauh melampaui batas realitas Ini membawa kita pada petualangan yang luar biasa Membangkitkan emosi dan memberi kita pelajaran hidup yang berharga Bahkan dari animasi yang berbentuk iklan Film Battle of Surabaya dan Aji Saka Saya memproduksinya bersama teman-teman di MSW Studio Terinspirasi dari budaya Indonesia yang sangat banyak Keinginan saya adalah untuk salah satunya melestarikan budaya Indonesia Dengan cara milenial sekarang atau zaman digital sekarang Inspirasi dari Battle of Surabaya itu diambil dari perang 10 November di Surabaya Mengapa? Karena perang tersebut adalah perang di mana Indonesia akhirnya memiliki pengakuan dari dunia internasional Dan perang itu adalah perang di mana perang terbesar dengan korban terbesar setelah perang dunia kedua Rakyat Indonesia ataupun penonton Indonesia saya kira mesti tahu tentang peristiwa ini Maka dari itu saya dan teman-teman memproduksi film Battle of Surabaya Kemudian untuk yang Aji Saka Aji Saka diambil dari mitologi Jawa Dari kisahnya Aji Saka dengan Prabu Dewoto Cengkar Tetapi di film ini kita lebih menggunakan aplikasi atau adaptif film Sehingga ceritanya mungkin tidak sama persis dengan mitologinya Tetapi garis besarnya kita mengambil dari mitologi cerita lama Jadi inspirasi film Aji Saka ditujukan agar masyarakat Indonesia Dan semoga masyarakat dunia juga lebih mengenal Indonesia dan budayanya melalui film ini Hai Musa Saya takut menggagalkan misi ini Tuhan Saya percaya kamu Kamu anak ingin Musa Where is the code? Kadang kita harus gagal untuk melihat keberhasilan Kadang kita ketakutan untuk melihat keberanian Semua itu untuk melihat sesuatu yang kamu percayai sebagai sebuah keyakinan Tapi bagaimana sebenarnya animasi dibuat? Terima kasih telah menonton! 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 Ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Proses pembuatan film animasi sebenarnya sama dengan proses-proses pembuatan film pada umumnya. Jadi mulai dari tahap pengembangan, kemudian ada praproduksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Cuma yang membedakan dengan film live adalah di masa-masa terutama praproduksi. Karena di sini saya sebagai sutradara lebih banyak bekerja, lebih banyak sibuk di masa-masa praproduksi. Dan yang lain yang membedakan adalah salah satunya sutradara itu harus paham betul tentang teknologi animasi yang ada. Karena harus disesuaikan dengan kemampuan studionya. Beda dengan film live, di film live kita bisa mengambil banyak stock shoot untuk kemudian diedit dan diambil hal-hal yang penting. Tetapi di film animasi kita bekerja seperti seorang arsitektur. Jadi semuanya terprogram, semuanya direncanakan, jadi tidak boleh ada yang namanya kayak stock shoot. Karena bisa dibayangkan ketika ada stock shoot, pasti animator-animatornya wadah marah karena ada shoot-shoot yang akan tidak digunakan. Jadi proses produksinya mulai dari kita pengambilan ide, kemudian dari ide itu dikembangkan menjadi sebuah cerita, dan cerita itu dikembangkan menjadi sebuah naskah. Naskah yang disebut sebagai screenplay. Nah, dari screenplay itu kemudian dibuatlah yang namanya konsep art. Jadi namanya story itu pasti membutuhkan karakter. Nah karakter-karakter itulah yang kemudian dibuat di dalam konsep art. Disebut sebagai karakter desain. Nah karakter desain inilah yang akan bekerja sama dengan story untuk menjadi sebuah cerita film. Kemudian dari konsep art itu selain ada karakter juga ada yang namanya background, matte painting, kemudian pengaturan-pengaturan color script, dan layout tentunya. Nah setelah itu kemudian baru kita membuat yang namanya animatik. Apa fungsi animatik? Animatik itu berfungsi seperti ketika kita membuat sebuah arsitektur bangunan, film itu dari awal sampai akhir sudah ditentukan durasinya. Jadi otomatis animator-animator yang bekerja untuk di bidang animasi itu sudah memiliki guide. Memilih guide untuk yang sesuai dengan durasi film yang akan dikerjakan. Animatik itu prosesnya dikerjakan menggunakan yang namanya dubbing kering. Jadi dubbing kering itu sifatnya belum ada animasinya, tetapi itu sudah dibuat dubbing dari artis-artis kita sendiri. Nah baru kemudian setelah animasi sudah selesai, ada proses dubbing yang dimana dubbing itu akan dilakukan oleh artis yang mungkin selebritis ya. Kemudian setelah animatik kita baru melakukan yang tahap produksi namanya animasi. Nah di animasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau yang untuk teknologi 2D itu biasanya kita menggunakan yang namanya teknik frame by frame. Jadi nanti ada key animatornya, kemudian ada nanti in-betweenernya, selain itu juga nanti ada proses yang namanya clean up. Jadi clean up itu prosesnya adalah ketika animasi sudah dikerjakan, pasti tentunya ada sedikit coretan-coretan yang nggak penting gitu. Nah itu disebut sebagai clean up. Setelah masuk ke animasi, kemudian tahapnya adalah coloring. Jadi tadi berupa draft, berupa gambar-gambar outline gitu, kemudian baru di-coloring. Nah coloring ini prosesnya berbarengan dengan pembuatan background. Background dasarnya dari mana? Dasarnya dari color script yang sudah ditentukan di awal. Jadi color grading di animasi itu beda dengan color grading di film live. Jadi kalau di film live, color gradingnya dilaksanakan setelah post-produksi. Tetapi kalau di animasi, justru di post-produksi itulah yang kemudian kita melakukan yang namanya color grading. Bantuannya apa? Ya color script itu. Kemudian setelah semuanya di animasikan, masuk ke dalam yang namanya compositing. Nah compositing ini menggabungkan antara background, kemudian ada animasi, dan seterusnya. Di 3D sama, mirip. Tetapi kalau di 3D prosesnya jauh agak lebih rumit, karena shader, kemudian ada lighting, dan sebagainya itu dipisah. Tapi kalau di 2D semuanya sudah tinggal digabung di coloring. Jadi otomatis di sini, di compositing ini, memiliki tugas menggabungkan seluruh elemen-elemen, dan seluruh aset-aset yang ada di animasi untuk menjadi satu, menjadi bagian dari cerita filmnya. Setelah itu, kemudian di situ juga dimasukkan visual effect, atau efek-efek yang dibutuhkan. Misalnya gunshot, atau tembakan, atau energi, dan sebagainya dimasukkan ke dalam yang namanya visual effect. Setelah visual effect selesai, baru masuk ke tahap yang namanya editing. Editing berarti sudah masuk ke tahap post-produksi. Sebelumnya akan dilakukan dubbing dulu, di mana dubbing ini dilakukan oleh artis-artis yang dimasuk. Misalnya kalau di Battle Surabaya ada Maudi Ayunda, ada Reza Radian, dan beberapa teman-teman yang lain. Kemudian digabung menjadi satu di editing, di post-produksi. Nah, disinilah semuanya di edit, semuanya disutradarai oleh sutradara post-produksi, dibantu oleh sutradara aslinya, dan kemudian akhirnya dikemas menjadi sebuah package. Kalau di film bioskop, saat ini standarnya masih di CP, kemudian kita juga mem-package yang lain berupa MP4. Nah, sudah belajar tentang skill animasi, tapi bagaimana cara memanfaatkannya dan mengubahnya jadi peluang ya? Menyerah kemana siapa pun juga! Allahuakbar, 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 berdengar! Terima kasih telah menonton! Untuk kita bisa terjun ke dunia animasi, yang pertama harus passion dulu. Karena untuk bisa belajar animasi, apalagi nanti terjun ke dunia kerja, passion itu yang mengontrol secara konsistensi. Setelah itu baru nanti lihat apakah skill menggambar pernah dikuasai, ataupun hal lainnya seperti suka ekspresi visual, suka pada karakter-karakter yang lucu-lucu, mungkin juga suka menikmati komik, bermain game, suka melihat misalnya film-film kartun, itu bisa menjadi modal awal. Dan kalau sudah menguasai menggambar, bisa mengusikannya, itu akan menjadi suatu hal yang lebih. Karena memang untuk melihat pendidikan di dunia animasi, ada yang menitik beratkan pada penggambar, ada yang cukup dengan dia bisa mengadai elemen visual, untuk bisa dijadikan suatu modal awal, nanti akan dididik dalam dunia animasi. Yang penting mencintai dulu passion di sana itu bisa menjadi awal. Animasi tidak sekadar layar lebar dan episodik. Ada begitu banyak peluang untuk pekerja animasi. Jadi dunia animasi itu sangat luas sekali ya. Jadi animasi itu tidak hanya sekadar kita membuat film animasi atau film layar lebar, tapi bisa digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang lain. Sebagai contoh, MSV Studio itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya service, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya IP, tetapi bukan hanya film animasi features. Contohnya seperti membuat iklan yang durasinya mungkin hanya 30 sampai 1 menit, jadi 30 detik sampai 1 menit. Kemudian ada pembuatan-pembuatan untuk pengenalan NFT, kemudian pengenalan game, bahkan untuk aplikasi game dan sebagainya, pasti membutuhkan animasi. Selain itu juga ada pekerjaan-pekerjaan seperti ilustrasi, kemudian pekerjaan-pekerjaan seperti VR. Jadi VR itu juga membutuhkan beberapa animasi. Jadi aplikasinya sangat luas sehingga terbuka bagi teman-teman yang bergerak di bidang animasi, tidak hanya animasi panjang, bahkan animasi-animasi pendek untuk series, untuk sosial media, OTT dan sebagainya itu juga sangat dibutuhkan. Jadi peluangnya di sekarang dan masa yang akan datang, animasi dan dunia animasi pasti insya Allah lebih potensi dan bagus. Ketika saya belajar pertama kali animasi, saya terus terang bingung, karena apa? Animasi itu terus pasarnya kemana? Bagaimana cara kita kemudian sebagai orang yang katakanlah tidak memiliki modal sama sekali, kemudian sampai bisa dibiayai dan memiliki karya yang katakanlah memiliki budget yang besar? Saya memulai dari membuat animasi-animasi pendek dan animasi-animasi pendek itu kemudian dilombakan. Lomba atau festival itu adalah salah satu jalan menuju agar orang mengenal karya kita. Ketika orang mengenal karya kita, kita akan direkognize atau dikenal. Tidak harus menang. Artinya apapun yang festival yang kita kerjakan, yang kita ikuti, itu sudah cukup memberikan awareness kepada sebagian orang atau investor-investor yang tertait dengan animasi kita. Ketika memang animasi kita layak untuk dibiayai, suatu saat nanti akan ada investor yang datang. Atau bisa juga menggunakan yang namanya crowdfunding. Crowdfunding itu ketika animasi kita memang sudah bagus, itu bisa mengumpulkan pendanaan melalui orang-orang yang menonton animasi kita. Apalagi sekarang zaman sosial media, itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk melakukan crowdfunding. Bahkan perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri, terutama dari Jepang, Korea, Amerika, dan Cina, itu banyak sekali mencari outsource-outsource yang ada di Indonesia. Dan mengapa perusahaan tersebut mencari animasi-animasi Indonesia? Karena orang Indonesia itu kreatif, tetapi bayarannya affordable. Jadi bagus untuk peluang kita. Paling tidak ketika kita mulai melakukan pekerjaan animasi, bayaran kita tidak hanya rupiah, tapi juga dolar. Elemensinya kalau sekarang, banyak hal membutuhkan elemen animasi. Kita tahu sendiri perkembangan metaverse, perkembangan dunia virtual, semuanya itu elemen-elemen itu tidak jauh dari perkembangan animasi. Karena kalau kita lihat di live action pun, sekarang aktor-aktor juga sudah banyak digantikan oleh aktor-aktor yang itu diproduksi dari CGI, yang itu juga diproduksi dari teknologi animasi yang sekarang menjadi realistik. Jadi untuk mempersingkat postproduksi, untuk mengurangi cedera, itu statement-statement sekarang mulai digantikan dengan produksi CGI animasi. Jadi untuk trend depannya itu jadi prospek yang sangat besar, khususnya pengembangan animasi untuk dipertunjukkan-pertunjukkan secara virtual, apalagi produksi film. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!